Kata PDIP dan Gerindra jika Jokowi Prabowo dipasangkan Wacana menyandingkan Jokowi dan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019 mencuat akhir-akhir ini Berikut merupakan pernyataan dari PDIP dan Gerindra PDIP Wakil Sekjen PDIP Eriko Sotarduga mengatakan memasangkan Jokowi dan Prabowo pada Pilpres 2019 bukan menjadi hal yang tak mungkin Eriko yang ditemui di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat ini mengatakan semua hal dapat saja terjadi dalam politik Politik is all of possibility Tidak ada yang tidak mungkin dalam politik Tapi intinya semua politik adalah menuju kemenangan berkuasa dan kepentingan untuk rakyat Ujarnya Sabtu, 3 Maret 2018 Tentunya, lanjut Eriko Wacana itu harus terlebih dahulu dibicarakan Mengingat ini merupakan politik tingkat tinggi dan kemungkinannya sangat kecil terjadi Kan ini harus ada pembicaraan-pembicaraan sesuatu itu pasti Nanti kalau sudah ada pembicaraan di KPU Nah itu yang pasti Sebelum itu terjadi semua masih memungkinkan, kata Eriko Dalam hal ini kemungkinan untuk menjadi satu calon yang dikhawatirkan oleh banyak pihak itu kecil sekali Kemungkinannya karena faktor tadi itu antara pilih dan pilpres bersamaan, kata Eriko Gerindra Wakil Sekjen Partai Gerindra Ferry Juliantono berpendapat mensimulasikan Jokowi dan Prabowo sama saja melupakan perbedaan ideologi yang terbuka lebar Sehingga untuk disatukan itu menjadi hal yang mustahil Lupa ada perbedaan yang signifikan antara ideologi satu orang dengan orang lain Ada perbedaan yang signifikan pada garis pemikiran Sulit faktor-faktor itu disatukan ini bukan barang Tapi menyatukan nilai hidup itu yang enggak mungkin Ujar Ferry Yang satu dukung reklamasi, satu enggak dukung, satu pro-impor, satu lagi tidak Itu dua hal secara nilai itu tidak segampang siapapun menyimulasikan Sambung Ferry Ia pun tegas mengatakan kemungkinan keduanya bersama mustahil terjadi Menurut saya, saya setuju kemungkinan Jokowi dengan Prabowo berpasangan itu hampir enggak mungkin Tegas Ferry Terima kasih telah menonton!